Temuan dinas perindustrian dan perdagangan kota Surabaya atas adanya dugaan kandungan formalin pada es batu yang digunakan untuk mengawetkan ikan di salah satu pasar tradisional Surabaya, turut mendapatkan komentar dari pedagang dan pelaku produsen es batu. Mereka menyayangkan adanya isu tersebut. Ditemui di pabrik pembuatan es batu di kawasan Jalan Ikan Dorang, Surabaya, Jack Hasni, penanggung Jawa pabrik yang sudah puluhan tahun memproduksi es batu di sini, mengaku tidak percaya akan temuan tersebut. Pasalnya jika mencampurkan formalin dalam es batu, dinilai tidak ada fungsinya justru kian merugikan dalam memproduksi es batu balok. Karena harga formalin jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga penjualan es batu yang biasa dijual ke konsumen dengan harga Rp10.000 pembaloknya. Untuk produksi pembuatan es sendiri hanya dibutuhkan air bersih dan air garam untuk proses pematangan es. Hubungannya dengan proses pembuatan es. Bahkan dirinya mempertegas jika pabrik miliknya menggunakan air yang sudah melalui tes uji kebersihan dan kesehatan di laboratorium ITS. Tidak hanya itu, pihaknya juga menunjukkan hasil uji laboratorium kepada setiap konsumennya sebagai bukti bahwa air yang digunakan tidak mengandung kuman.